Oh lumayan, untuk doi aja ini perawatan di salon, sekali perawatan di atas satu setengah, sekali datang Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian Hai, sekarang gue lagi ada di salon, nah karena masih ada waktu sampai, jadi gue menyempatkan diri untuk ngerawat rambut gue Karena kering nih rambutnya, jadi harus di ozon dulu, nanti bentar lagi pas menyerang sore gue akan shooting, tapping Nah jadi, yaudah sekarang nih kegiatan gue lagi salon sambil kita ciceh Biasanya berapa lama kita calon dulu? Kenapa? Biasanya aku sekitar 2 jaman paling, sekitar 2 jaman 2 jaman itu, tadi kan aku dari apartemen udah dicuci rambutnya, jadi datang kesini langsung ditiban Pakai vitamin ozon, terus sekarang dikeringin biar meresap, habis itu dicuci lagi, nah baru di blow Jadi rambutku tuh, karena kan kemarin sempet agak rontok pas aku ke Singapur itu, aku gak sempet bawa shampoo color Jadi pakai sampo hotel, terus aku nge-gym terus sauna gitu kan steam, jadi mungkin panas makin tambar aku putus-putus Nah makanya kali ini, karena besok aku udah keluar kota, jadi nyempatin diri hari ini untuk, tadi habis gym juga Jadi kan aku emang hobi banget ya, ngerawat badan, pagi tadi habis nge-gym, sekarang ke salon baru nanti kerja di syuting Kalau rambut sendiri itu rambut apa itu penting gak tuh? Penting banget, karena rambut itu mahkota kita ya, jadi memang aku tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh misperawatan Terutama olahraga itu, walaupun secapek apapun, bahkan keluar negeri pun, aku gak pernah lupa yang namanya olahraga Kalau mode rambut kan aku punya stylish sendiri, jadi yaudah mereka yang guntingin gitu sesuai dengan trennya, aku mah ngikut aja deh gitu Kemarin aku ganti warna rambut S-Grey ya, mungkin nanti aku akan tiban sekali lagi, abis aku tahun baru Karena banyak yang suka dengan warna S-Grey nya, katanya keren banget, terutama Papi Uya suka banget dia bilang S-Grey gua paling terkeren diantara orang yang dia pernah lihat Jadi mungkin sekitaran, ya di atas tanggal 4 lah baru aku color lagi Gimana kak perawatan rambut? Semarang kan, sebab dia lagi sekarang, dia lagi ganti lagi wangan nih, gimana sih perawatan sendiri? Perawatannya sendiri sebenernya gak susah ya, tapi memang kita gak boleh telat dan jangan sampai pakai shampoo biasa Karena kan memang namanya di bleaching, terus sering dicatok, itu pasti otomatis rambut tuh akan kering Apalagi aku suka sauna, aku suka steam, nah ya ini pelajaran juga sih, kemarin itu rambutku udah keren banget Awal-awal kan sempet hancur, sekarang udah keren tapi ini agak putus lagi di bagian belakang Jadi mungkin, mau gak mau ya harus agak capek dikit ya, jadi setiap kemana-mana kita harus bawa shampoo khusus sendiri Khusus untuk rambut yang sudah diwarnain Tadi kan kalau sehari-hari tahun, tahun minimal 2 jam ya? Iya Kalau seminggu berapa kali ke salon? Seminggu, aku gini, aku itu termasuk paling seminggu sekali ke salon Perawatan color juga paling sekitar 1-2 bulan sekali Karena setiap hari kan aku shooting stripping ya di bintang tamu, di beberapa TV gitu Jadi kebanyakan kan untuk rambut, mereka yang ngeblowin ya Jadi aku dari rumah cuma blow asal-asal aja, sampai di lokasi mereka yang lebih bagusin lagi Tapi kalau untuk makeup, setiap hari aku selalu makeup sendiri Bahkan acara di TV pun aku selalu makeup sendiri Tapi itu gak sih, ada budget khusus untuk rambut dulu? Kalau budget khusus, aku ada sih Ini cuma beberapa juta aja sih, kalau misalnya rambut ya Karena kan kayak kita di color juga kan itu bisa menghabiskan 3,5 juta gitu kan Jadi ya memang dianggarin lah mungkin sebulan itu kurang lebih 5 jutaan untuk rambut Itu udah semua perawatan? Ini kapan lagi sekarang? Sekarang ini abis ini nanti dicuci Dicuci ya Mas Dodo ya? Ya dicuci nanti, ini kan lagi hair treatment kolagen Karena rambutnya pasca setelah di color itu perlu perawatan khusus Dan memang kemarin ada kesalahan shampoo Seharusnya pakai shampoo color Tiba-tiba beliau pergi ke luar negeri dan pakai shampoo hotel dan akhirnya rambutnya raga rusak Dan akhirnya saya ambil kesempatan, kebetulan beliau lagi di tengah-tengah kesibukan syutingnya Sekarang lagi saya merawat dulu rambutnya nih Pastikan ini rambutnya nanti sehat kembali nanti Dan saya bertanggung jawab atas rambut ini Nanti akan sehat banget Lagi disuntik kolagen rambutnya Kalau kata orang mah itu disuntik vitamin C sama neurobion Ini rambut lagi loyo ceritanya Jadi kita seperti itu kira-kira ya Setelah ini ada proses hair wash lagi sekali keramas Setelah itu dikasih maskernya untuk rambut ini Setelah itu selesai Dan rambut nanti keren lagi Dan incest yang saya tinggi ini besok udah siap tampil keren banget mendunia Oke Di kolagen ini hair kolagen, hair treatment kolagen Hair treatment kolagen Bahannya memang new peramatan model yang terbaru Yang terbaru Kolagen itu dia semacam ada kayak cairan minyak gitu ya Karena memang ini import dan organik dari tali Saya obatnya ini Dan ini dipastikan bener-bener bagus Dan aku udah testimoni Obatnya ini bener-bener udah ikutin juga Schoolnya juga Dan saya sukses berhasil Untuk mengembangkan produk satu ini Oh lumayan Untuk DOI aja Ini perawatan Di salon sekali perawatan Di atas satu setengah Sekali datang Gitu aja sih Dan ke salonnya ini dia seminggu 3-4 kali Ke salonnya itu Ke salonnya itu disedia selain juga Kalau lagi capek DOI selalu massage Saya berikan massage juga Pulau bodi massage Terus juga untuk Perawatan kukunya juga tentu disini juga Biasanya Dan Ya paling Selebihnya sih rambut-rambut aja Karena DOI kan aktivitasnya capek banget ya Jadi aku selalu manjakan disini Ya Ya Kenapa Sekarang ini sudah selesai Tinggal proses hair wash aja Tinggal keramas aja nanti Ya Oke 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih